Plastisin Kue Stoberi Halo Sobat Mombi, apakah Sobat Mombi tahu ini apa? Ini adalah kue stoberi. Hari ini Kak Rani akan mengajak Sobat Mombi untuk membuat kue stoberi dari plastisin. Bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Untuk membuat kue stoberi, kita membutuhkan plastisin berwarna putih, merah muda, ungu, merah, dan hijau. Siapkan juga penggaris ya. Pertama kita buat kuenya dulu. Ambil plastisin berwarna merah muda, kemudian buat bulatan berukuran besar. Lalu sedikit tekan seperti ini. Sekarang kita buat toppingnya. Pertama ambil plastisin putih dan buat 6 buah bulatan berukuran sedang. Setelah itu sedikit gulung semua plastisinnya. Dan gunakan penggaris untuk memberikan garis pada masing-masing plastisinnya. Kedua, ambil plastisin merah, dan buat 3 buah kerucut seperti ini. Ketiga, ambil plastisin ungu, kemudian buat 3 buah bulatan berukuran kecil. Keempat, ambil plastisin hijau, lalu buat bentuk daun sebanyak 3 buah. Nah, semua bahannya sudah jadi. Sekarang kita satukan ya. Ambil plastisin merah muda, kemudian letakkan plastisin merah pada bagian tengah seperti ini. Setelah itu, letakkan plastisin ungu dan hijau dekat dengan plastisin merah. Terima kasih telah menonton! Terakhir, kita susun pasin putih pada bagian pinggir kuenya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, questo beri kita sudah jadi! Untuk bagian toppingnya bisa sahabat Mombi ganti dengan warna kesukaan sahabat Mombi ya! Sampai jumpa pada video kreasi selanjutnya! Dadah! Mombi ganti dengan warna kesukaan sahabat Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Sampai jumpa pada video kreasi selanjutnya! Sampai jumpa di video kreasi selanjutnya! Sampai jumpa di video kreasi selanjutnya! Sampai jumpa di video kreasi selanjutnya! Terima kasih.